Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, minta Gubernur Provinsi Papua Baradaya Muhammad Musa'at mengakomodir salah satu calon anggota MRP Papua Baradaya dari Sorong Selatan yang tidak ikut dilantik untuk masuk pada jalur DPRK pengangkatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Merespon demonstrasi saat pelantikan 33 anggota MRPBD periode 2023-2028 di Aston Sorong Hotel Conference Center Kota Sorong, Kamis 14 Desember 2023 kemarin, Wamen Dagri, John, minta untuk dicarikan solusi. Menurut Wamen, bahwa itu hanya kendala hal kecil yaitu faktor usia. Namun itu bisa dicarikan solusi oleh karenanya, Wamen Dagri minta PJ Gubernur Muhammad Musa'at mengakomodir calon tersebut pada rekrutmen DPRK yang akan dibuka dalam waktu dekat ini. Nah, yang tadi yang belum terakomodir ya mudah-mudahan nanti dibijakai oleh pemerintah provinsi untuk bisa diakomodir dalam DPR pengangkatan baik di tingkat kaupatan, kota, maupun, jadi beberapa tempat, khususnya juga di Papua Tengah, kita sampaikan hal yang sama. Karena ada dua orang yang masuk di POPJA Agama, kemudian mereka akhirnya dikeluarkan. Nah, kami meminta solusinya adalah bagaimana diakomodir dalam kursi pengangkatan pada berikutnya, mereka setuju dan proses itu jalan. Saya kira kalau teman di sini, masalah yang tadi disampaikan, kalau mereka juga tidak terakomodir, saya pikir bisa diakomodir di kursi pengangkatan proses ini. John Wempi Wetipo juga mengatakan, setelah dilantik 33 anggota MRP Papua Baradaya, selanjutnya PJ Gubernur dan tim menyiapkan peraturan gubernur atau pergub pemelihan DPR Otsus. Tim Liputan CWM Channel Tim Liputan CWM Channel